Sekretaris Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Seribu Jiastuti mengungkap fakta terkait profesi bidan yang sampai saat ini dianggap kurang dipedulikan. Diketahui masih ada sejumlah bidan yang bekerja dengan gaji hanya Rp100.000-Rp200.000 per bulan dan tidak mendapat fasilitas jaminan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Atas beberapa faktor tersebut, pihaknya meminta ke Medaiker hingga Disneker di setiap daerah untuk mengawasi para pekerja yang masih mendapat upah di bawah UMK. Dikutip dari Tribun Solo.com pada Sabtu 19 Maret 2022, Sekretaris Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Seribu Jiastuti buka suara dalam hal tersebut. Ia mengatakan bahwa bidan merupakan satu di antara garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Namun masih ada sejumlah bidan yang mendapat upah sangat tidak layak. Bahkan menurutnya dari 24.330 bidan yang bekerja, baru 2.900 bidan yang sudah diakomodir oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sementara sekitar 6.417 bidan yang berstatus honorer, gajinya masih di bawah upah minimum regional atau UMR. Padahal dengan tenaga profesi, mereka telah bekerja 24 jam dan mempertaruhkan nyawa. Ia mengatakan tak hanya bidan, tapi perawat juga ada yang mengalami hal tersebut. Akibatnya, jika bidan sakit bahkan terpapar COVID-19, mereka harus mandiri. Padahal hampir semua tenaga bidan di Jawa Tengah pernah terpapar COVID-19. Dia menunturkan ada 46 bidan yang meninggal karena menjalankan tugas saat pandemi COVID-19 ini. IBI sendiri mendorong para bidan untuk bisa membuka praktik sendiri untuk solusi kesejahteraan bidan. Selain itu, program pengangkatan bidan honorer menjadi tenaga ASN dan PPK menjadi alternatif yang sangat diharapkan. Di sisi lain, anggota DPR RI Komisi 9, Edi Wuryanto, meminta pemberi kerja harus menggaji pada tenaga bidan ini di atas UMK. Selain itu, dia juga menyoroti bidan yang tidak mendapatkan 6 jaminan sosial, yakni jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, kematian, hari tua, dan jaminan bila kehilangan pekerjaan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!